Intro Tim Disaster Victim Identification Forensic Mabes Polri sudah memeriksa 20 jenazah dari 41 jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Polri, Keramat Jati. Sebanyak 35 keluarga sudah menyerahkan data korban kepada tim. Dari 35 keluarga yang menyerahkan data, 31 diantaranya menyertakan sampel DNA. Pemeriksaan ini akan disinkronkan dengan data yang tersedia, yaitu data antemortem dan data postmortem. Saat ini sudah 20 jenazah yang diperiksa tim DVI Mabes Polri. Identifikasi korban kebakaran lapas tangerang dan penyidikan penyebab kebakaran masih terus ditangani polisi. Bagaimana prosesnya dan apa temuan polisi soal penyebab kebakaran. Kita akan langsung temui dua rekan kami. Yang pertama ada Jonah Hamonangan di Rumah Sakit Polri, Jakarta. Dan di Polda Metro Jaya sudah ada rekan Agi Kurnia Sandi. Saya akan ke Jonah terlebih dulu di Rumah Sakit Polri. Jonah, 20 ini sudah diperiksa oleh polisi. Berapa yang sudah diidentifikasi sampai saat ini? Selamat siang, Pak Kalis dan Saudara. Perhari ini tim DVI sudah memeriksa 20 jenazah. Dari 20 jenazah, 13 sudah direkonsiliasi. Dari 13, 1 sudah teridentifikasi atas nama Rudy. Dan tadi pukul 9 pagi dilaksanakan setelah terima jenazah kepada keluarga korban. Kami bisa melihat bagaimana suasana haru terkait dengan adanya serah terima, di mana tadi juga diwakili oleh pihak Kemenkumham dan diberikan juga santunan total 36 juta. Terdiri dari 6 juta dari pemakaman dan 30 juta merupakan uang duka. Memang kalau kita lihat dari perkembangannya, di Rumah Sakit Polri sendiri ada 41 jenazah yang masuk. Dari 41, 35 keluarga sudah menyerahkan data ke posko antemortem. Dari 35, 31 ada sampel DNA. Nah memang kalau kita lihat dari pemeriksaan dilakukan oleh tim DVI, memang masih fokus terhadap pemeriksaan terhadap 20 jenazah dulu. Jadi memang dari 20 jenazah turun menjadi 13, dari 13 akhirnya satu yang diidentifikasi. Kita berharap hari ini mungkin akan ada lagi tambahan dari jenazah yang berhasil diidentifikasi, di mana terus saja serah terima perdaan yang dilakukan hari ini, yang merupakan satu langkah majin dilakukan oleh tim DVI dalam rangka serah terima jenazah. Yang pasti terkait dengan proses dari identifikasi yang dilakukan, memang belum semua keluarga korban datang, khususnya ke posko antemortem. Dari 35 keluarga masih ada sisa 6 keluarga lagi, dan dari posko antemortem, mereka masih terus buka dalam rangka untuk pengumpulan. Terus saja ini sangat penting dikatakan masyarakat, bahwa terkait dengan pengumpulan data antemortem ini dilakukan dalam rangka untuk bisa mengecek terkait dengan adanya DNA korban. Jadi ketika di pemeriksaan posmortem ada pemeriksaan primer dan sekunder, seperti pemeriksaan seperti sidik jari, atau pemeriksaan seperti gigi, maka ketika ada kecocokan data dengan antemortem, ini sangat penting dalam hal sinkronisasi sehingga tim DVI bisa melakukan pencocokan. Ya pasti per hari ini, pukul 9 pagi, sudah ada satu korban yang berhasil diidentifikasi dan langsung serah terima kepada keluarga korban. Pas Kalis? Oke, ini masih menunggu beberapa data antemortem juga dikumpulkan, tapi kabar terakhir adalah korban ini mencapai 44 korban, tapi berarti yang masuk ke Rumah Sakit Polri ini baru 41 jenazah? Jona? Ya Pak, sekalian putus sekali. Jadi memang untuk total itu ada 44 jenazah. Nah, bagaimana kok bisa ada 44? Jadi memang awalnya itu ada 41 jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Polri. Nah, tiga ini merupakan adalah korban dari RSUD Tangerang yang dirawat. Jadi kalau kita runut lagi, sebelumnya sudah ada 83 korban luka berat dan luka ringan yang dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, namun ketika perjalanan waktu dari 83 akhirnya tiga meninggal. Sebabnya kalau kita hitung total dari 41 tambah 3 berarti ada 44. Jadi untuk 41 itu murni mereka yang meninggal di Blok C lapas kelas 1 Tangerang, sedangkan sisanya dari tiga itu merupakan mereka yang akhirnya meninggal ketika menjalani perawatan di RSUD Tangerang. Jadi memang totalnya adalah 44. Mengapa tidak dikirim ke Rumah Sakit Polri? Dikarenakan memang tiga dari 44 itu sudah berhasil diidentifikasi dan tidak perlu tambahan data seperti yang dilakukan oleh tim DVI, yaitu pengecekan atau sinkronisasi data baik dari post-mortem maupun antemortem. Mas Kalis. Baik, terima kasih Jona Hamonangan. Kini kita akan bergeser dari Rumah Sakit Polri ke Polda Metro Jaya. Kita akan temui Agi Kurninya Sandi. Di sana Agi, kita sudah berkali-kali sebenarnya dijelaskan polisi bahwa dugaan sementara kebakaran lapas Tangerang ini adalah korsleting listrik. Nah, untuk sekarang apakah sudah ada kesimpulan pasti dari pemeriksaan karena sudah ada saksi yang diperiksa, lalu juga sudah ada penyidikan oleh Pus Labfor, apakah sudah ada hasilnya? Sampai saat ini, Pasal Jodis Saudara, belum ada hasil yang disampaikan oleh tim dari Pusat Laboratorium Forensik ataupun Pus Labfor dari Mabes Polri kepada publik terkait dengan sebenarnya apa penjawab pasti dari kebakaran yang terjadi di lapas Tangerang, Banten tersebut. Sampai saat ini juga dari pihak polisi yang menyampaikan masih dalam proses pengumpulan data, masih dalam proses analisis laboratorium forensik juga, nanti hasilnya akan disampaikan langsung kepada publik karena memang publik juga masih menunggu sebenarnya apa penyebab kepastian ataupun penyebab kebakaran yang terjadi di lapas Tangerang, Banten tersebut. Bukan kebakaran yang kecil, Pasal Jodis, karena juga kebakaran ini juga menghanguskan beberapa blok di lapas Tangerang, Banten, bahkan juga mengibatkan adanya korban jiwa. Tentu yang diinginkan oleh masyarakat ialah sebenarnya apa yang terjadi karena dugaan sementara yang disampaikan oleh pihak dari kepolisian adalah adanya konsentrik listrik. Tetapi juga yang dipokuskan oleh pihak kepolisian, apakah memang adanya kelalaian ataupun kesengajaan dari pihak tertentu yang memang terjadinya kebakaran tersebut, entah itu konsentrik listrik yang memang diakibatkan oleh pengelola dari lapas itu sendiri karena dari pihak pengelola ini mengatakan sudah puluhan tahun adanya lapas tersebut, tidak ada perbaikan listrik terhadap lapas Tangerang, Banten tersebut juga. Kemudian juga bukan hanya menunggu dari hasil pemeriksaan laboratorium dari forensik dari Mabes Polri, melainkan juga dari pihak Polda Meja Jaya juga masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Direkturat Reserse Kriminal Umum terkait dengan hal ini. Setidaknya pas sekali sudah ada 22 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. 22 saksi tersebut terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama ialah bagi saksi yang berasal dari para petugas lapas yang memang bertugas pada malam hari pada saat kejadian. Yang ini diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Kemudian juga dari kelompok kedua ialah dari kelompok warga binaan yang selamat. Setidaknya yang disampaikan oleh Kompes Paul Yusri Yunus selaku dari Kabinet Humas Pol Damir Jaya, setidaknya ada 73 warga binaan yang selamat. Beberapa warga binaan tersebut juga diminta keterangan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui sebenarnya mekanisme ataupun terjadinya kebakan tersebut seperti apa. Dan kelompok terakhir adalah kelompok pendamping warga binaan. Ke-22 saksi tersebut sudah diminta keterangan, bahkan dari pihak dari penyidik Paul Damir Jaya juga telah mengawal beberapa barang bukti yang disampaikan oleh pihak tim penyidik yalah salah satu barang bukti yang telah diamankan pada saat melakukan olah TKP di tempat kejadian yalah kabel-kabel yang sudah terbakar ini yang menjadi pihak dari penelitian ataupun dari yang nantinya akan dianalisis oleh pihak penyidik. Lalu juga apa sebenarnya yang difokuskan oleh pihak di polisi yang terkait dengan hal ini mengumpulkan beberapa saksi kemudian juga beberapa barang bukti tentu yang akan difokuskan ialah terkait dengan apakah memang adanya unsur kelalaian ataupun adanya unsur kesengajaan sehingga yang nanti akan difokuskan oleh pihak tim penyidik Paul Damir Jaya ialah terkait dengan pada pasal 187 dan juga 188 KUHP dan juga 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Kalau kita lihat paskali tentu saudara bunyi dari pasal 187 menyebutkan barang siapa yang memang dengan sengaja menimbulkan kebakaran terancam hukuman 12 tahun penjara atau 15 tahun penjara atau bahkan sumur hidup jika memang ditemukan adanya korban jiwa. Kemudian kalau misalnya kita melihat juga dari pasal 188 menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja ataupun dengan kealpaan yang menyebabkan kebakaran ini mendapatkan ancaman semaksimal hukuman penjara yakni 5 tahun penjara. Ini tentunya yang kita akan tunggu paskali dan juga saudara sebenarnya bagaimana nanti proses dari penyelidikan dan juga pemeriksaan dari pus lapor dari Mabes Pori karena disampaikan oleh pihak kepolisian penyelidikan ataupun pemeriksaan ini tidak bisa diburu-buru. Perlu adanya analisis yang cukup tepat begitu untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari kebakaran tersebut. Dan juga yang ditekankan oleh kepolisian kepada masyarakat tidak jangan sampai mudah percaya terhadap dengan asumsi-asumsi yang tersebar di media sosial karena yang pasti penyebabnya ini belum bisa disampaikan oleh pihak kepolisian. Paskalis. Jadi memang butuh waktu yang cukup panjang karena tadi juga sudah 22 saksi dan juga barang bukti yang diperiksa. Terima kasih banyak Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya dan sebelumnya laporan langsung dari Rumah Sakit Poldri disampaikan. Jona Hamonangan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.